di tengah pandemi. Segera pagi ini kita akan bersama dengan Dr. Sefa Wicaksono Pitoyo, seorang dokter spesialis internis atau penyakit dalam. Selamat pagi Dr. Sefa. Selamat pagi, Mas Yoyo. Ya, terima kasih dok sudah bersabar untuk menunggu hadirnya segmen ini dan menemani saya untuk menjawab. Ada beberapa pertanyaan dari netizen yang sudah hadir di Instagram kami atau akun Instagram Sapa Indonesia. Kita mulai yang pertama ya dok. Ini ada akun dari at me underscore Sabrina underscore gambok. Ya, Ibu Sabrina lah kita menyebutnya. Ada keluhan begini dok, pinggang sebelah kiri saya kadang-kadang ada rasa seperti panas, seperti kulit dioles minyak. Saya sudah cek urin, takut infeksi saluran kemih. Ternyata hasilnya bagus semua, normal. Juga sudah melakukan cek CRP kualitatif, hasilnya juga bagus. Nah, rasa panas ini memang tidak selalu terasa, tetapi akan ada setiap hari saya rasakan. Saya ini sakit apa ya dok? Apa yang terjadi? Dr. Sefa, apa itu dok? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kalau pinggang panas, satu sakit, itu yang paling sering itu adalah masalah otot, satu persarapan. Otot? Nah, kalau coba diketok-ketok atau diketok, kalau diketok itu sakit, pikirkan organ dalam, misalkan ginjal. Tapi kalau tidak sakit, nyarinya justru nyari kalau diketang-ketang dari pinjel, mungkin itu otot saja. Nah, otot bisa tertarik, di kepala posisi, atau benturan tidak bisa dari. Bisa juga dari persarapan pulang belakang, misalkan di pengakuran, atau peninggungan gitu ya. Nah, ini bisa nyeri sampai ke situ. Nah, kalau isi nyerinya dari otot saja, obat nyeri saja. Obat nyeri seperti atletenamat, otot paracetamol, plus sama obat lepok. Itu mungkin akan membantu. Oke, mudah-mudahan tips dari Dr. Sefa ini ikut membantu Ibu Sabrina tadi ya. Dicoba, Bu. Mudah-mudahan bisa teratasi tanpa harus ke dokter, insya Allah. Yang selanjutnya pertanyaan kedua, Dr. Sefa ini dari Ed Daryono Alexander. Dokter, saya berusia 46 tahun, memiliki beberapa gangguan kesehatan. Ada kolesterol, hipertensi, asam urat, batu ginjal, dan juga kreatinin saya agak tinggi. Saya sudah menjalani pengobatan rutin ke urologi internis, saya sudah dua kali di ESWL, tetapi batu masih utuh. Mengapa demikian ya dok? Lalu saya sudah minum obat rutin, tetapi masih sering tensinya tinggi. Tensi bisa mencapai 180-100 ini. Sekarang asam urat saya tinggi, dan memang sering kambuh asam urat ini. Skalanya 11, dan kaki saya bisa sampai bengkak. Dengan kondisi semua yang saya alami ini, apa yang harus saya lakukan, Dr. Sefa? Baik. Kalau ada batu ginjal, itu sebaiknya diambil ya. Jadi ini berulang atau menetap sebenarnya kalau selalu yang disebut selalu ada itu. Kalau berulang, mungkin ESWL bisa dicoba lagi. Tapi kalau menetap, memang ESWL gagal, berarti harus ada tindakan atau seperti operasi gitu. Nah, yang kita mesti kerjakan adalah oblik jangan putus untuk menjaga tensi, jangan tinggi. Jadi, kalau masih sudah sulusi meminum obat secara tinggi, tapi ternyata tidak turun juga, obliknya perlu ditambah, dikombinasi. Karena putih ginjal masih lebih terjanggung kalau tensinya terlalu tinggi. Nah, untuk tadi ada asam urat, ada kolesterol, itu bisa menjadi penyebab batunya. Itu harusnya juga diberi obat supaya kadar asam urat dan kolesterolnya tidak terlalu tinggi. Lep di, apa namanya, oh, namanya diet ya. Dengan tekan, ini perlu konsultasi ke ahli-ahli tentang bagaimana mengatur diet yang merendah turun atau otam urat, rendah kolesterol gitu. Terus yang penting lagi tentu kairan ya, kairan saya sarankan diusahakan serimbang. Kalau perlu diukur kencingnya dalam 24 jam itu berapa cc. Dengan tekan, nanti kita lihat minum kita juga 24 jam berapa cc. Itu disesuaikan. Kalau kebanyakan makin bungka, tapi kalau tidak, kalau kurang justru kunci ginjal tidak bagus. Baik juga kalau menurutkan evaluasi ke jantung ya, untuk penilai apakah jantungnya sudah terlibat, belum gara-gara darah tinggi atau masalah ginjal. Dan kita rasa itu itu. Iya, jadi dengan beberapa keluhan yang dialami oleh Bapak ini, batu ginjal itu menjadi salah satu yang utama untuk segera ditangani, betul ya dok ya? Iya, dan di tangannya tidak bisa pakai obat, kelihatan itu pakai tangan gitu, pakai teknik operatif. Baik, ya itu mudah-mudahan bisa menjadi arahan yang bagaimana kemudian pengobatan untuk dilakukan. Yang ketiga dok, dari at UD underscore Virandra. Dokter, saya dua hari ini merasakan sakit yang diakibatkan oleh lambung dan badan rasanya itu sakit semua. Di leher atau tenggorokan sakit. Ada benjolan di kedua sisi, jadi sulit untuk menelan makanan dok. Nah ini kenapa ya terjadi di tubuh saya? Bisa tolong dijelaskan dokter Seva. Kenapa ini dok? Jadi bagaimana sakit di ulu hati, terus tenggorokan, ada benjolan ya? Iya. Iya, jadi benjolannya di mana dulu? Apa di tengah di sini? Walaupun dua kiri kanan di tengah, itu mungkin tiroid. Tapi kalau di samping, samping kiri kanan, kita pertimbangkan paling sering kelenjar ketang bening. Nah kemudian mana duluan sakitnya? Ulu hati tenggorokan atau kelenjar ketang bening itu? Kalau misalkan ternyata itu meriangnya duluan, sakit buku hati duluan, kita sih di jaman era begini kita tarangkan di swap ya. Di swap, tapi kalau kemudian ternyata kelenjara sudah lama, mungkin penyakit yang berbeda dengan nyari ulu hatinya. Itu disarangkan di laukan biopsi. Itu yang harus dipertimbangkan, karena mungkin kelenjar ketang beningnya penyakit yang berbeda. Nah, mengenai swap ini, saya mumpung ada kesempatan ini, saya ingin disampaikan kepada makhluk Pakat. Kalau bisa jangan takut di swap ya. Sebab swap itu mestinya sih justru membantu kita untuk kalau bisa dini, kalau ada perlu obat, segera diobat sih. Karena kalau COVID itu obatnya terlambat, relatif tidak banyak manfaat yang harus dibuatkan dini. Lalu masyarakat juga kalau ada yang positif, itu kalau bisa jangan ada stigma untuk dijauhi atau apa. Karena kalau di rumah tidak keluar-keluar, itu tidak menularkan. Menularkan itu justru sebuah ketahuan kan, dia juga jalan-jalan ke kiri kanan. Itu yang mungkin dibantu masyarakat. Jadi saya selalu mengajarkan bahwa lingkungan tolong membantu kalau ada orang yang kebudayaan. Katakanlah misalkan daerah tanpa kontrakan, dia sudah positif. Dia diisolasi, yang lain bantu misalkan kirim makanan, tanpa dia harus pergi ke luar, ke luar. Nah, hal semacam ini mudah-mudahan kita kan sudah pernah dengar. Tapi dari Dr. Seva diulangi lagi supaya kita sama-sama mengingatkan lagi dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Kalau ada orang-orang yang di dekat kita, di sekitar kita terpapar COVID, jangan dijauhi. Dibantu untuk melakukan isolasi sampai sembuh. Gitu ya dok ya? Ya. Yang terakhir mungkin ini pertanyaan dari netizen dari Ed Sakti Nugraha. Apakah dokter, buang air kecil yang berbuih itu pertanda ginjal kita bermasalah dok? Mohon penjelasannya, apa saja tanda-tanda kalau ginjal kita bermasalah? Apa penyebabnya dan solusinya untuk ginjal? Dr. Seva. Baik, jadi berbuih itu bisa jadi memang keleming ginjal bisa jadi bukan. Kalau setekali mungkin hanya karena pancaran. Tapi kalau dia para provisi gitu, buang air. Tapi kalau dia menetap, ya oke kita pertimbangkan itu mungkin ada kelainan ginjal. Perlu pemeriksaan urinalisis. Kita ke laboratorium maku minta periksa urinalisis atau uanalisis urin. Kemudian minta protein urin mungkin. Karena mungkin protein yang menyebabkan dia berusaha. Tapi kalau misalkan nanti hilang timbul ya mungkin bukan apa-apa. Pertimbangkan penyebabnya itu bisa karena darah tinggi, gula, atau kalau ada terkait dengan randang-randang di tembi atau dikatuk gantung. Nah kalau tanda gejala sakit ginjal, kalau awal itu bisa tidak bergejala. Kalau lanjut baru kelihatan pucet, lemet, uang. Diurung air kecilnya makin dikit-makin dikit gitu. Jadi diukur volumenya ya bukan frekuensinya. Itu mungkin sih gambarannya baiknya sih bisa lah periksa urinalisis dulu ke laboratorium. Baik, oke. Terima kasih dok untuk tanda-tandanya. Kalau ginjal bermasalah itu kemudian sampai ke apa yang akan dirasakan tubuh juga akan sangat berbeda. Ada pucat, ada lemas, dan lain-lain. Dimengerti. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita bersama untuk terus waspada. Dokter Seva, terima kasih waktunya pagi hari ini. Kita...